Sementara itu pemirsa pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Ogan Ilir, Panca Wijaya Akbar dan Ardhani, mendaftarkan diri di kantor KPU Ogan Ilir pada Rabu pagi. Dengan menggunakan pakaian putih hitam, Panca Wijaya Akbar bersama Ardhani beserta istri didampingi 13 pimpinan partai politik Kabupaten Ogan Ilir, mendatangi kantor KPU Ogan Ilir pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Panca dan Ardhani beserta istri guna mendaftarkan diri sebagai peserta calon bupati dan wakil bupati untuk pemilihan kepala daerah serentak pada 27 November mendatang. Pasangan calon bupati dan wakil bupati 2024 hingga 2029 ini diterima langsung sekretaris Ketua KPU dan seluruh komisioner KPU Ogan Ilir. Dalam sambutannya, Panca mengaku pencalonannya saat ini sedikit berbeda dibandingkan pencalonannya yang pertama, di mana pada saat itu hanya didukung oleh tujuh partai politik saja yang ada di Kabupaten Ogan Ilir. Namun saat ini merupakan sejarah baru bagi pasangan Panca Ardhani, karena diusung oleh seluruh 13 partai politik yang ada di Kabupaten Ogan Ilir. Selain didampingi seluruh pimpinan partai politik yang ada di Kabupaten Ogan Ilir, Panca Wijaya Akbar juga didampingi oleh istri tercinta saat mendaftar ke KPU Ogan Ilir. Ya 80 sampai 90 persen. Kalau semua mesin partai, semua tadi dari 16 partai politik semuanya menghidupkan mesin-mesin partainya, insya Allah saya optimis bisa di atas 80 persen. Karena sesuai dengan 4 lembaga survei yang sudah nyurpe, bahwa rata-rata menginginkan Panca Ardhani kembali untuk memimpin Kabupaten Ogan Ilir ada di angka 80 persen. Sementara itu, Ketua KPU Ogan Ilir Masjidah menyampaikan bahwa berkas sudah diterima KPU Ogan Ilir dan telah dinyatakan lengkap. Selanjutnya KPU masih membuka pendaftaran hingga hari terakhir pada 29 Agustus hingga pukul 23 lebih 59 menit waktu Indonesia Barat, bagi calon bupati dan wakil bupati yang akan mendaftar. Untuk itu, KPU OI belum dapat menyatakan soal hanya ada satu calon dan akan adanya tabung kosong. Tanggal 28 Agustus tahun 2024, sampai dengan detik ini pukul 11 lewat 35 menit, ada satu bakalan pasang calon yang sudah mendaftar ke KPU Kabupaten Ogan Ilir secara resmi dan diusulkan oleh 13 dari partai politik.